Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob pansus hak angket KPK di DPR Bereaksi keras atas pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian Yang menolak menjemput paksa Miriam S. Haryani Sehingga ada wacana bahwa DPR akan mengancam Membekukan anggaran KPK Polri untuk tahun 2018 Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Wah ini sepertinya kok geger bro toyudo Ini kejadian pansus hak angket terhadap KPK dari DPR Itu kan urusannya itu sebetulnya ruwet Dimulai dari hasil penemuan KPK Di dalam kasus korupsi IKTP yang merugikan negara 2,6 triliun Dari proyek yang 5,5 triliun Jadi separuh lebih itu di korupsi Ini kan penemuan besar Nah di dalam rangka penyelidikan dan penyidikan IKTP korupsi ini Salah satunya adalah melibatkan seorang saksi yang namanya Miriam Beliau adalah dari wakil di dalam komisi apa itu Dari satu martai lah ya Nah itu dia membuka rahasia Bahwa dialah yang membagi-bagi uang hasil korupsi itu Sempat di dalam sidang pertama itu Menyebut nama-nama anggota DPR yang terhormat itu Yang diperkirakan menerima pembagian uang hasil korupsi itu Nah sekarang sepertinya ada yang terlibat dengan masalah ini Kemungkinan kebakaran jenggot Berame-ramelah mengusulkan hak angket DPR Untuk memperkarakan KPK KPK dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya Setara semena-mena Alhasil panitia angket pansus itu terbentuk Walaupun sampai hari ini masih menjadi kontroversial Di dalam mengambil keputusan Yang namanya aklamasi Tetapi masih banyak yang interupsi Oleh pemimpin sidang waktu itu Tidak usah sebut namanya ya Itu sudah langsung didok Termasuk di dalam mengirimkan wakil-wakilnya itu Ada tiga fraksi yang tidak mengirimkan anggota pansus itu Jadi sampai hari ini masih tanda tanya besar Apakah pansus ini lagi timid atau tidak Nah sekarang tiba-tiba Karena Ibu Miriam ini Hendak diminta keterangannya kepada pansus Dan status Miriam yang masih tahanan KPK itu Tidak memunginkan diizinkan oleh KPK untuk hadir Maka DPR ini minta bantuan dari kepolisian Supaya ditangkap dihadirkan secara paksa Karena kasus hukum ini tidak jelas Oleh Kapolri permintaan itu sepertinya Tidak diperbolehkan Nah rupa-rupanya Anggota DPR kita yang terhormat ini Pansus itu merasa Wah kehormatannya diganggu Sehingga mengeluarkan ancaman seperti itu Bahwa anggaran untuk kepolisian dan KPK Pada tahun 2018 nanti Tidak akan dibicarakan Ya biasanya kalau sudah tidak dibicarakan itu kan Berarti anggaran itu kan diambangkan Tidak turun-turun Nah inilah yang jadi repot ya Kira-kira apa dampaknya Jika anggaran bagi KPK dan Polri ini ditiadakan Om Pop? Kalau KPK sama kepolisian Tidak ada anggaran yang dibahas Sehingga anggaran itu tidak turun Biaya operasionalnya tidak ada Apakah KPK bisa bekerja? Nah para koruptor nanti berjingkrak-jingkrak Bersurak-surak bergembira Kepolisian anggarannya tidak ada Waduh para penjahat, perampok, curanmor Pelanggar lalu lintas misalnya itu Ya juga berhura-hura Karena tidak ada lagi aparat Yang mempunyai dana untuk beroperasi Nah ini terus negara kita itu mau dibawa kemana? Tapi semengetahuan banyak orang Bahwa anggaran DPR yang harus disetujui itu Sebetulnya setara keseluruhan ya Tidak setara institusi dan institusi Ya tetapi adalah pemerintah mengajukan anggaran Sekian untuk ini-ini-ini DPR mentuh disetujui Bukan terus DPR yang mempunyai kekuasaan lebih Tidak boleh untuk polisi Tidak boleh untuk KPK Nah ini terus negara kita mau dibawa kemana? Ya mudah-mudahan saja Apa yang diwacanakan sebagai ancaman dari Pansus Hak Angket KPK ini Ya cuma sampai disini saja ya Anggap saja ini sebagai sandiwara di siang hari bolong Semua orang pada kaget-kaget Tetapi mungkin ya tidak punya maksud yang serius seperti itu Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob